Halo kawan-kawan, di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara pasang mod dan livery di Gembus Simulator Indonesia. Video ini saya buat karena masih banyak yang bertanya bagaimana cara pasang mod di busit. Baiklah langsung saja menuju ke tutorialnya. Baiklah yang pertama, kalian harus download mod dan livery. Kalian bisa download mod dan livery-nya melalui link yang saya sudah sediakan di deskripsi. Jika sudah di-download mod dan livery-nya, lalu kalian harus punya aplikasi Zarsiver. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store. Baiklah langsung saja kita buka aplikasi Zarsiver-nya. Jika sudah masuk, lalu kalian cari folder download. Lalu kalian tekan file mod-nya. Tekan ekstrak di sini. Lalu file livery-nya kalian ekstrak juga. Setelah itu kalian buka folder mod-nya. Lalu kalian tekan dan tahan lama file mod-nya. Tekan potong. Setelah itu kalian cari folder busit. Lalu kalian tekan tanda paste di pojok kanan bawah. Jika sudah seperti ini. Lalu kalian buka game bus simulator Indonesia-nya. Baiklah jika sudah dibuka gamenya. Lalu kalian tekan garasi. Lalu kalian cari mod-nya. Jika sudah ketemu. Lalu kalian tekan pakai. Setelah itu kalian tekan tanda berlogo chat. Dan jangan lupa untuk main checklist resolusi tinggi. Agar livery tidak buram. Lalu kalian tekan pilih berkas livery. Tekan galeri perangkat. Lalu kalian cari livery-nya. Lalu kalian tekan pasang. Lalu kalian tekan bayar. Dan selesai. Selamat Anda sudah berhasil memasang mod dan livery. Sekian video dari saya. Terima kasih. Terima kasih.